kita manut-manut ngikut yang nyunsew bahasa orang jawa yang ngecat lombok aja katanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Yudhiono saya pemilik kandang Mbah Lurah Farm dari teman-teman komunitas kambing di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan dimana tempatnya biasa saya dikenal Mbah Lurah Farm saya alamat Dusun Meranggahan Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri nomor telepon saya 081-217-281-080 saya mulai usaha kambing seni, kambing etawa ini mulai tahun 2014 saya memilih kambing etawa ini memang jiwa kita jiwa seni naluri kita naluri seni karena kambing etawa PE ini, Ras Kali Geseng ini juga bisa dikonteskan jadi, tapi kita tidak masuk dalam naluri saya tidak cuma dikontes tapi naluri saya breeding, breeding ternak tapi yang arahnya, anakannya itu bisa narah ke kontes kalau dari Mbah Kandang Balurah Farm ini selain, apa breeding kontes yang anakannya mengarah ke kontes kita di sisi lain bisa, apa dari hasil produk Mbah Lurah Farm ini diambil dari susunya, Mas dari susunya susu itu, susu kambing ini manfaatnya ternyata banyak sekali bisa dikonsumsi karena ini juga perbutuhan pokok dan susu ini juga bisa diolah bermacam-macam rasa bisa dibikin es krim juga dibikin kafir juga dibikin apa itu lotion sabun padat, sabun cair semua bisa, Mas ternyata manfaatnya banyak sekali selain anakannya hasil breedingnya itu bisa untuk dikonteskan sebetulnya saya pertama kali karena saya masih proses belajar itu ya enggak cukup banyak, Mas enggak cukup banyak malah justru yang saya pelihara itu malah enggak enggak kambing seni enggak kambing kontes enggak kambing PE ras kali kesini enggak tapi justru yang saya pelihara itu cuma sudah hasil ya kepala hitam tapi sudah sudah apa sudah turun-turun turun banyak itu kambing-kambing biasa cuma warnanya kepala hitam cuma kambing pasar itu enggak banyak, Mas cuma sekitar 10 ke 13 ekor kalau ngomongkan sukanya di saat kita breeding kita silangkan dari induk yang jenis ini motif ini terus kita kawinkan dengan jantan motif ini sama jenis ini nanti kalau keluar bagus kriteria kontes banget dari 12 parameter yang dinilai dari kontes itu ya kita seneng, Mas kita bangga sebagai orang peternak tapi kalau nanti yang ditunggu-tunggu kalau enggak sesuai dengan harapan sedikit banyak agak kecewa yang penting kita ini sifatnya berusaha kita manut manut ngikut yang nyunsewu bahasa orang Jawa yang ngecat lombok aja katanya itu selain itu Mas kalau makhluk apa saja yang bernyawa itu pasti ada matinya kadang kita beli terus di saat mau melahirkan dia enggak bisa nyunsewu enggak bisa berdiri dalam arti deprok nah itu kadang-kadang kita juga rugi ada matinya ada sakitnya itu kita juga rugi sedihnya enggak enaknya disitu Mas tapi kita sifatnya ikhtiar minta yang di atas kita minta apa yang kita pelihara ini sehat-sehat aja Mas tapi kalau ada yang sakit ada yang mati ada keluar enggak baik itu Allah kita ngikut yang di atas aja Mas Alhamdulillah Mas ini karena komunitas kambing ini di Jawa Timur Jawa Timurnya Panjenian juga tahu luas sekali di Jawa Tengah juga luas di Jawa Barat juga luas ini menyebar Mas di Jawa Tengah ada di Jawa Barat ada di Jawa Timur malah lebih banyak lagi malah ini sudah menyebar sampai luar Jawa dari hasil beredingan Balurah Farm tapi kita enggak pernah posting-posting enggak pernah sepokoknya ada yang masuk kita layani beliau seneng terjadilah transaksi jual-beli kita laksanakan gitu aja Mas kalau kontes kita sampai Purbalingga Mas paling jauh itu Purbalingga Jawa Tengah Jawa Timur setiap kali ada kontes kita mesti ngeluarin produk kita Mas dari hasil bereding kita cempe kadang-kadang kita juga pengen punya temen yang sifatnya masuk kriteria banget kontes ya kita kadang kita juga beli kita buat silangan kalau kita ngikuti Mas setiap ada kontes kita ngikuti walaupun kita enggak punya gaco kita tetap hadir kita silah turami sama teman-teman sama saudara-saudara kita komunitas kambing PE kalau ngomong ke maskot kita memang cari yang darahnya darah kalau bahasa orang ya kita darahnya darah biru Mas keraton kalau sementara ini kambing kambing ini darahnya kita pakai Mr. Bejo punyanya Abah Hanis Mojokerto ini jantan kita pakai anakannya Mr. Bejo kan Mr. Bejo sudah tidak diragukan lagi Mas dari darahnya dari tampilannya waktu dikonteskan itu sudah terbukti sementara ini Mr. Bejo punya Abah Hanis itu sudah istilahnya juara bertahan di kontes nasional Mas kita pakai itu Mas sementara ini anakannya termasuk ini gelung Mas pakai Rosi itu yang saya nama itu ini cucunya Mr. Bejo juga ada disini saya juga beli dari tempatnya Abah Hanis buat silangan dulu masih kecil umur 2 bulan ini itu saya beli maskotnya disini darahnya darah Mr. Bejo tapi sementara ini walaupun pandemi tidak ada kontes tidak apa tapi ternyata peminat kambing itu juga cukup banyak walaupun itu mengaruhi tapi saya rasa saya pandang saya dengar sampai saat ini tidak sebegitu besar kok Mas kalau ngomong kayak ngaruh tetap ngaruh karena apa kita karena ramenya kambing ini kan kalau seandainya ada kontes kontes itu memberikan wacana motivasi inspirasi ke teman-teman pemula atau peminat-peminat baru walaupun tidak ada kontes ternyata pemula peminat baru itu ternyata banyak Mas banyak jadi pengaruhnya ya saya kira tidak sebegitu dalam juga tidak sebegitu berat Mas untuk pengaruh dari pemasaran kambing etawa ini sekarang banyak saudara-saudara kita dengan adanya pandemi banyak-banyak teman-teman kita yang meninggal walaupun banyak yang sakit nah sementara ini yang kita rasakan di Mbalurah Farm itu yang peminatnya pemesannya yang mau beli kambing susu kambing etawa ini memang banyak sekali nah toket masalah manfaat memang dari dulu katanya loh Mas tapi saya selain katanya saya juga merasakan kita dengar dari teman-teman atau saudara yang datang kesini mau beli susu pasti saya tanya rumahnya mana terus buat beli susu kambing ini buat apa katanya untuk lambung paru dan lainnya nah pandemi ini rata-rata beliau menggunakan susu kambing ini katanya untuk daya tahan tubuh memang untuk stamina juga memang bagus Mas untuk susu kambing manfaatnya memang betul-betul banyak sekali dan saya rasakan Mas tiap hari itu ada hampir 10 orang 15 orang cari susu untuk dikonsumsi katanya untuk daya tahan tubuh katanya gitu Mas tapi Nyun Sewu ini sekelas sekilas cerita sedikit Januari sampai Februari itu memang keluarga saya memang masih diuji Mas sakit semua tapi kita juga tidak lepas karena kita selain dari omongannya orang kita yakini kita mengonsumsi Alhamdulillah saya saya memang sakit hampir 2 bulan lebih saya lagi pulih kayak sedia kalah saya juga mengonsumsi kambing ini susu kambing nah ini dari teman-teman kita yang positif isolasi mandiri dia mengonsumsi ini katanya kok ya per apa tingkat kesembuhannya itu lebih cepat katanya gitu Mas saya cuma kasih inspirasi sama teman-teman muda pemudi yang seluruh Indonesia khususnya yang ada di tempat kami di desa Kunjang kita tidak usah apa mandang semua kerjaan bahwa peternak kambing ini tempatnya jorok kita bau kambing bau lebus dan nanu cukup dimengerti aja sesuatu kalau ditekuni diterjuni diniati dengan ikhlas Insya Allah ini membuahkan hasil yang begitu bagus ini untuk semuanya yang ada muda mudi yang ada di Indonesia maupun di khususnya di lingkungan kami di desa Kunjang kami muda mudi kami desa Kunjang kami monggo enggak papa ayo kita enggak usah pokoknya garis bersenanya enggak usah mandang apa yang kita jalankan tapi yang penting kita membuahkan hasil yang begitu bagus dan kedepannya kita bisa membawa kesuksesan semuanya saudara saya yang ada di seluruh Indonesia terima kasih sudah melihat tayangan kami monggo kita belajar sarang-sarang semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara semua yang ada di seluruh Indonesia peternak-peternak semua yang ada di Indonesia Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum